Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang modifikasi PCX 150 suspensi YSS Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Walaupun belum ada suspensi YSS resmi buatan Honda PCX Tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa diakali Namun tenang saja Yang akan kami share kali ini, suspensi YSS untuk PCX 150 Walaupun bukan resmi untuk PCX Modifikasi paling mudah adalah dengan memasang part yang PNP alias plug and play Sehingga tak ada ubahan saat pemasangan Tinggal pasang baut atau skruk, selesai Demikian juga dengan modif PCX 150 suspensi YSS Yang kali ini menggunakan YSS untuk NMAX Yaitu YSS G Plus 3 City Salah satu konsumen PCX yang sudah memakai Suspensi YSS G Plus 3 City untuk PCX 150 adalah Bungkas yang dimuat di bloknya Kang IWB Dalam suranya Beliau memberikan testimoni bahwa suspensi NMAX YSS G Plus Trinity cocok untuk Honda PCX Panjang suspensi sama dengan suspensi bawaannya Tabung suspensi juga tidak mentok ke selebur belakang PCX Dan dengan memasang YSS G Plus 3 City tampilannya menjadi semakin mewah Memang tidak semewah Ohlins Namun untuk membeli suspensi Ohlins butuh dana yang lebih banyak lagi Suspensi PCX 150 dari Ohlins dibanderol 7 juta rupiah Sedangkan untuk YSS G Plus 3 City Punya NMAX dibanderol sekitar 2,8 juta saja Secara tampilan dengan menggunakan YSS G Plus milik NMAX Tampilan PCXnya semakin bagus dengan warna merah Apalagi dengan model tabung Kesan mewah semakin tampak dan siap matching Sekian informasi tentang modifikasi PCX suspensi YSS Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!